Halo, Assalamualaikum Kau gubur, curhat dong Assalamualaikum Waalaikumsalam Sehat mas? Kenapa ya? Kusut bener gak ada? Oh, iya Kenapa? Sarapan lagi, sarapan gubur enak ya Anjir dulu lah Ini gak enak kan Anjir lagi sepi Astaga hujan ini Ampun dah Sepi bener kayaknya? Iya Kemarin panas ya Anjir sampai gak keambil-ambil Anak kawan lagi Ini kan Mas Sarapan gak? Anjir dulu lah Anjir dulu lagi kusut ya Apa? Sepi tawar darah Iya Hari ini aja belum ada loh Hujan terlalu sih Jadi orang Munci AC itu kan Kadang-kadang kau ingetnya Pas lagi panas aja sih Oh gitu? Panas, teriak-teriak Pak segera, pak segera, pak segera, pak segera, pak Kalau saya pengennya, pak Jangan hujan dulu Gila gitu ya Kadang-kadang kalau hujan ini sih Ngaruh sih Sama penghasilan saya itu Hujan tuh ramad tahun gue antem ini gimana? Hujan gue dilarang turun Bisa gimana? Kadang-kadang sehari ini Gak datuk sama sekali loh Aduh Mungkin orang ya Mikirnya kalau panas kan AC itu perlu dicuci gitu kan Enggak itu juga sih konsepnya Bisa jadi antem Solat Duhannya gak pernah atau kurang Sedekahnya kurang Gak pernah nolong orang Itu contoh Mungkin ya Mungkin ya Iya juga deh sih Cuman Gimana ya? Emang ngaruh tak? Yang kaya gitu Ngaruh lah ya Kan Segala sesuatu rezeki itu kan Allah yang ngatur Mau bagaimanapun kita berusaha Kalau Allah bilang gak ada Ya gak ada Tapi kalau kita santai duduk di rumah Tiba-tiba ada yang ngasih Ya itu namanya rezeki juga Ya gak habis? Iya, bener loh mas Udah habis dah Bikit lagi mas Itu aja rezeki tuh Habis sampai habis Kadang-kadang kita gini ya Eh Kayak di buur aja ya Anang ngeliat kalau orang makan gak habis tuh Apa ya? Rasa bersyukurnya kayaknya kurang banget Makan Dikasih makan Tapi ketika Udah bayar Anang ambil buur Apa? Anang cek Sisa banyak Kan ibaratnya pertanda bahasanya Gak bersyukur Rasa bersyukur kita kepada Allah itu memang kurang Mungkin itu yang menyebabkan Allah itu Enggak ngasih Rejeki apa yang kita inginkan Jangan Allah kan ngasih juga Allah juga kan ngasih rejeki kita sesuai dengan apa yang kita inginkan Iya Bukan masalahnya Allah ngasih rejeki sesuai dengan apa yang kita butuhkan Itu konsepnya sih sebenernya Cuma kalau secara dalil sih bu Anang gak begitu paham Hmm Mungkin Harry lah lebih paham terkait dalil Mas Gini wang Ngobrol sini Aduh Gimana ya Polusinya ya Ini mas Ada apa ya Agus biasa Agus Melutus masalah pekerjaan Gak ada orderan lah Sepi orderan lah Hujan disalahin Hujan disalahin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kulikal insana halua Nah jadi ini yang menjadi poin penting lagi Ya Sesungguhnya Allah itu menciptakan manusia dalam berkeluh kesah Nah jadi keluh kesah kita itu sesuai dengan profesi kita Antum sebagai tukang AC Mungkin ngerasa Ya Allah kenapa kainnya job ini sepi Sekalinya ada job komplainan terus ya Apalagi kondisinya hujan Ya Pas ya pas ya Belum kondisinya antum jauh Ya ditambah lagi Mungkin di satu sisi Kita ini memiliki tanggungan masing-masing Ya Entah yang sekolah anak Minum ya Biaya kebutuhan kita sehari-hari buat keluarga Kira-kira apa yang Antum masalahkan selain itu Ayy Ada yang mengganjal di hati antum Yang membuat antum merasa kok sepi banget Apa antum ini kira-kira Evaluasinya seperti apa nih Ayy Ya sebenernya Ya Gini Ya sebenernya kalo antum sholat ya Tempat waktu juga sih insya Allah ya Sumuh juga gak ketinggalan Cuman Kadang-kadang ya ngerasa ya Kok Kadang-kadang belakangnya sholat amat ya gitu istilahnya ya Udah berusaha bener gitu Ditambah sekarang ini kan memang musim berhujan Itu ya Kalo kita dapet orderan tuh kan Alhamdulillah sih sebenernya ya kan Buat nyambung-nyambung hidup lah gitu Terus sekarang ini kayaknya Masya Allah gitu Kayaknya Allah ini kayaknya lagi Lagi nyumpitin gitu ya Ya kayak gimana ya saya jadi Jadi Sungguh usul sama Allah tuh Ya maka Sistem pertama yang jelas Akhir Bahwasanya Innaullah ha'indau dunia abdini Bahwasanya Allah itu bersama dengan Prasangka seorang hamba Ya jadi Jangan sampai kita ini Berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah kok kenapa ya Rezeki saya lancar Kita menyalahkan Karena cuaca hujan Ya Walaupun antem sudah sholat Tapi antem merasa Seolah-olah kok Allah gak adil ya Ada orang yang dalam keseharianya Gak pernah sholat Ngaji gak pernah Tapi usahanya lancar Rezekinya lancar Sedangkan kita Tiap hari sholat ya Infak Gak berhenti-berhenti Sudah kok kita lakukan Tapi Kita merasa rejeki kita tidak lancar Ya nah dari sini kita bisa mengambil pelajaran ahi Bahwasanya Yang pertama Kita tidak boleh Berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu yang pertama Karena Allah itu bersama dengan persangka seorang hamba Ya Memang manusia itu mendapatkan sesuai dengan apa yang dia usahakan Ya Maka Rumusnya Solusinya Yang pertama Di dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat yang ketujuh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzubillahiminasyaitonirrojim Wa'idh ta'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa'lain kafaratum inna'adzabila syadid Maka ini rumus yang paling utama Bahwasanya Kalau kita bersyukur kepada Allah Maka kita yakin pasti Ya Nikmat Allah Ya Allah akan menambah nikmatnya Maka ini rumus yang pertama Kita bersyukur kepada Allah Yang kedua Kalau seandainya kita kufur atau ingkar terhadap nikmat Allah Maka sesungguhnya adab Allah sangat pedih Nah Jadi jangan sampai anda mengingatkan kepada antum Antum jangan merasa kufur atas segala nikmat Allah Mungkin hari ini antum rezekinya Allah sempitkan Besar nanti Allah lancarkan Ya Maka ini yang menjadi penguat bagi kita Bahwasanya Orang beriman itu apapun kondisinya Ya itu Baik di sisi Allah Anjabal di amril mu'min Sungguh perkara yang sangat menakjubkan bagi orang beriman Orang beriman tur musaduahi Apabila dia diberi rezeki dia bersyukur Maka apabila dia diberi cobaan atau musibah dia bersabar Nah Jadi solusi antum sekarang ini Supaya Allah memberikan kelancaran rezeki antum Antum nikmati Antum syukuri Nikmat yang telah Allah berikan Maka nanti Insya Allah Allah akan Tambah nikmat yang ada pada diri antum Tetapi kalau antum kufur atas nikmat Allah Maka itu yang kita takutkan setungguhnya adab Allah sangat pedih Nah Lalu bagaimana kalau seandainya rezeki kita sedang dicempetkan oleh Allah Ya maka rumusnya bersabar Ya Maka orang beriman itu bersyukur dan bersabar Syukur dan bersabar Ya Jangan sampai kita melihat orang-orang yang Allah berikan nikmatnya Seolah-olah kayaknya Rezekinya lancar Usahanya lancar Ya tapi dia tidak pernah datang ke majlis taklim Tidak pernah datang ke majlis pada tepat waktu Nah itulah bisa jadi Itu yang dikatakan oleh Rasul sebagai Ni'matul istidroj Yaitu nikmat yang menghancurkan Apabila seorang hamba diberi harta Tetapi dengan hartanya tidak menjadikan dia semakin dekat kepada Allah Allah Jadi poinnya adalah disini adalah keberkahan dari harta yang kita miliki Iya Karena berkah itu adalah Mahiyal barakah Barakah itu adalah segala sesuatu yang menjadikan kita semakin taat kepada Allah Itulah barakah Umur kita berkah Ya Waktu kita berkah Harta kita berkah Ya Keseharian kita Apa yang kita usahakan dari hasil rezeki kita berkah Maka dengan keberkahan itulah Yang menjadikan kita semakin dekat dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ana Nah bisa jadi itu Bagian daripada solusi kita Agar kita mampu bersabar atas setiap nikmat Atau cobaan yang telah Allah berikan kepada kita Ya bahwasanya sabar itu memiliki beberapa tingkatan Sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Sabar di dalam meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan Dan sabar di dalam menerima takdir Allah yang tidak mengenakan Nah mungkin bisa jadi antum mati-matian kerja sana sini AC Ya antum merasa ya tapi kok ya rezeki antum segitu-segitu ajahi Ya Nah disitulah sifat sabar kita harus kita tunjukkan Bahwasanya Kenapa kita harus bersabar Ya maka Karena Allah sendiri jelas Innallaha ma'asabirin Sesungguhnya Allah bersetar dengan orang-orang yang tidak sabar Nah jadi solusi kita adalah Tetap bersabar dan berusaha Dan tetap meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah sendiri yang menjelaskan kepada kita Dan mintalah pertolongan di dalam sabar dan solat Mungkin dengan antum bersabar Dengan ikhtiar antum yang jauh lebih baik lagi Harapannya kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kiranya Allah memudahkan setiap rezeki yang telah kita upayakan Alhamdulillah Tegak ya Tegak ya Tegak 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 Kalau kita merasa tidak pernah cukup atas segala nikmat Allah Maka itulah Semua sifat makhluk begitu Alhamdulillah Makan dia adanya menolak Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Adal ya buat burma Satu aja lah Mang Bikin ya Siapain Juga say drinking Alhamdulillah Assalamuala Terima kasih